warga negara asing ya sarah banget ya bagi corona gini bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa sebelum lanjut yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe channel yang mantap ini kawan baik pada kali ini kita akan bahas terkait video atau terus masuknya TKA Cina ke Indonesia nah di masa pandemi ini kawan dan ketat-ketatnya ya dimana seluruh rakyat Indonesia ya baik rakyat dan pemerintah tengah menghadapi suatu situasi darurat yaitu masalah pandemi di masa pandemi ini kenapa masih terus berdatangan TKA Cina TKA masuk ke negeri kita kawan inilah yang menjadi miris bahkan tidak sedikit ya berita-berita dan orang berpandangan beredar di beberapa media-media khususnya di grup-grup WA bahwa kedatangan TKA-TKA dari Cina Daratan ini diduga dicurigai bahwa mereka adalah tentara merah dan kenapa mereka harus masuk di saat-saat sepi ini memang menguatirkan dalam ketahanan nasional kita kawan saya mengajak kepada sahabatku semuanya khususnya bagi mereka yang saat ini diberi kesempatan untuk berada di kekuasaan siapapun kalian yang sekarang di beri kesempatan untuk menjabat saya warga negara asing yang diasingkan iya tuh banyak banget lagi sepi keluar di orang dengarkanlah suara rakyatmu kenapa TKA-TKA terus itu terus masuk berdatangan ke negeri kita di masa pandemi kalau masalah pekerjaan di Indonesia masih banyak rakyat Indonesia yang butuh pekerjaan masih banyak sekali kenapa mereka yang harus mengerjakan kenapa mereka yang harus bekerja dalam mengelola sumber daya alam di negeri ini dengan gaji yang lebih tinggi daripada karyawan lokal ini betul-betul miris kawan saya mengutuk hatinya dan kepada rekan-rekan TNI maupun Polri dan seluruh intelijen yang masih aktif agar tetap menganalisa menganalisa setiap pendapat rakyat Indonesia terkait adanya kecurigaan rakyat Indonesia bahwa TKA yang dikirim ini adalah dicurigai tentara merah saya berharap ya TNI Polri intelijen yang masih aktif mengabdi kepada negara agar tolong ikut menganalisa ikut memantau mereka-mereka yang datang ke negara kita karena sejarah yang seperti ini pernah terjadi di tahun 1939 sehingga tahun 1942 yaitu dimana waktu itu para perwira tentara-tentara Jepang menyamar menyamar di Indonesia ada yang jadi pedagang ada yang jadi turis ada yang jadi pekerja ya kemudian tahun 1942 serempak Belanda dapat ditaklukkan oleh Jepang dalam waktu yang sangat singkat tahun 1942 karena tugas mereka selama 1939 sampai 1942 berarti kurang lebih 3 tahun ya intelijen Jepang ini tentunya membuat propaganda propaganda membentuk agent-agent di Indonesia waktu itu sebelum kemerdekaan artinya ini adalah pernah terjadi yang begini-begini maka kita harus tetap waspada kawan jadikan setiap sejarah itu adalah pelajaran yang berharga karena tidak mungkin karena tidak mungkin waktu itu Jepang tiba-tiba langsung dengan mudah menguasai Belanda dan menawan Belanda di saat itu dalam waktu yang sangat singkat tidak seperti itu tapi ada proses yang bertahun-tahun ya kirim intelijen mereka pelajari karakter budaya mereka geografi mereka kebiasaan-kebiasaan tradisi-tradisi penduduk setempat mulai ada pengaruh mulai ada propaganda nanti Jepang akan menjanjikan Indonesia akan merdeka dan sebagainya itu prosesnya bertahun-tahun sampai pada akhirnya sebagian besar rakyat Indonesia mendukung Jepang akankah sejarah ini terulang lagi di negeri kita kawan wah itu kan antar negara ya tidakkah menjadi pelajaran yang bukan antar negara tahun 65 itu tahun 39 sampai 42 itu oke antar negara ada Jepang ada Belanda ada Indonesia oke tapi itu adalah salah satu cara strategi taktik dan strategi ya jadi taktik dan strategi itu bukan hanya hari ini direncanakan hari ini dilakukan enggak dia ada tahapan oke tarulah ini dalam negeri apa itu kawan peristiwa 65 peristiwa 65 itu bukan tiba-tiba langsung terjadi begitu itu bukan tapi itu sudah direncanakan sudah disiapkan jauh-jauh sebelumnya yang mana kita ketahui semua bahwa di masa itu ya Partai Komunis Indonesia ingin ya mengambil alih melanjutkan kekuasaan mengambil alih pemerintahan ingin melanjutkan pemerintahan Bung Karno nah siapa pakai PKI ini PKI gak bisa tumbuh subur di Indonesia jika tidak ada dukungan dari luar dan itu kita sudah jelas dalam sejarah bahwa PKI waktu di Indonesia tahun 65 kesana 65-64 ini ada ketertahikan keterkaitan dengan Komunis Cina Cuing Lai dan sebagainya pernah terjadi kawan akhirnya apa yang ribu kita sesama anak bangsa Indonesia akankah itu terulang kembali mungkin dulu menggunakan orang-orang kita untuk saling mengenal bayangkan taktik strategi PKI Partai Komunis Indonesia di masa itu mampu mempengaruhi oknum-oknum tentara mulai dari general sampai ke bawah oknum-oknum polisi dan sebagainya oknum-oknum pejabat tapi sesama kita ini perlu semua meningkatkan kuasa padang kawan apapun itu jangan sampai ideologi komunis masuk ke negeri ini kawan kita harus tetap pertahankan ideologi negara kita yaitu Pancasila yang 18 Agustus 1945 bukan Pancasila yang diperas menjadi Ekasila diperas menjadi Trisila kemudian diperas menjadi Ekasila bukan itu tetap waspada kawan dan kita tetap pantau semuanya bagikan video ini tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKRI harga mati merdeka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati